Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Para penonton rahimah kumumlah Baiklah, disini kita akan membahas tentang Apakah iblis termasuk golongan malaikat Atau termasuk golongan jin Jadi, disini ada dua pendapat Pendapat pertama, Hasan al-Basri mengatakan Iblis sama sekali bukan golongan malaikat Lalu, Syar bin Haussab mengatakan Pada mulanya, iblis berasal dari golongan jin Dan ketika itu, mereka berbuat onar di bumi Allah mengutus pasukan malaikat Untuk membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung lautan Iblis termasuk di antara jin yang ditawan Kemudian dibawa naik ke langit Saat para malaikat diperintahkan untuk bersujud Iblis enggan menuruti perintah itu Kemudian, pendapat kedua Dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat lainnya Mereka menyatakan Iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah Dan namanya adalah Azazil Kemudian, Ibnu Abbas menyatakan Iblis berasal dari salah satu golongan malaikat yang bernama jin Mereka bertugas menjaga surga Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu, dan ibadah di antara mereka Dia memiliki empat sayap Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk Jadi, di antara dua pendapat di atas Pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama Yang menyatakan bahwa Iblis itu termasuk golongan jin, bukan golongan malaikat Hal ini dikarenakan ada perbedaan di antara Iblis dan malaikat Pertama, unsur penciptaan malaikat dan Iblis itu berbeda Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan Iblis dari api Kedua, malaikat tidak menikah dan tidak memiliki keturunan Sedangkan Iblis memiliki keturunan Ketiga, malaikat tidak mendurhakai Allah Sedangkan Iblis mendurhakai Allah Dan yang keempat, malaikat tidak makan dan minum Sedangkan Iblis dia makan dan minum Jadi, itulah mengapa Iblis bukan termasuk golongan malaikat Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like dan komen positif Jika ada salah, saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh